Lanjut pemeriksaan kesehatan tahap 1 Pengumuman dan hasil tanggal 9 Mei Assalamualaikum Wr. Wb Selam sejahtera bagi kita sekalian Om Swastiastu, Namun Budaya, Salam Kebajikan Saudara-saudaraku, adik-adik yang mau mendaftar Bintara sudah ada pengumuman resmi dari kepolisian Hari ini 31 Maret-11 April sudah dimulai pendaftaran Termasuk penandatangan pakta yang terkita Sumpah, Panetia, dan Orang Tua Kemudian untuk tanggal 12 April Sampai 16 Regmin dan pengumuman 17-28 Pemeriksaan Kesehatan Tahap 1 29 April-6 Mei Cuti bersama Idul Fitri 7-9 Mei Lanjut pemeriksaan kesehatan tahap 1 Pengumuman dan hasil tanggal 9 Mei 10-15 Mei Pemeriksaan Psikologi Pengumuman dan kirim hasilnya 17-22 CAT Akademik Yaitu dengan komputer dan pengumumannya Tanggal 23 Mei TKK Bakomsus Aspek pengetahuan dan kirim hasilnya 24-31 Ujian Jasmani dan Antropologi Kemudian TKK Aspek Keterampilan Pengumuman 2 Juni Pemersiapan Pemersiapan Sidang Menuju Request 2 Tanggal 3 Juni 3 Juni Sidang terbuka Kemudian 4-9 Juni Pemeriksaan Kesehatan Kesehatan Tahap 2 10-17 Penulisan Mental Kepribadian 18-20 Pemeriksaan Administrasi Akhir Pengumuman dan kirim hasil 21-24 Supervisi Bintara Kemudian 27 Juni Persiapan Sidang Kelulusan Akhir 28 Sidang Terbuka Kelulusan Akhir Kirim hasilnya tanggal 28 Juni Sedangkan untuk syarat-syaratnya Yaitu syarat-syaratnya Seperti syarat-syarat Akpel Jumlah yang akan diterima dulu Yaitu 9.284 orang Jadi cukup banyak Untuk seluruh Indonesia Teri dari Bintara Tugas Umum Dan Bakom Sus Banyak 7.984 Untuk Bintara PTU Dan Bakom Sus Wanita sebanyak 300 orang Paluannya Untuk Bintara Brimob 1.000 orang Ini juga banyak Peluangnya lebih banyak Untuk Buka Pendidikan Tanggal 25 Juli Tutup Pendidikan 21 Desember 22 Lama Pendidikan 5 bulan Ini cukup sebentar Tempat Pendidikan Di SPN Polda Dan Pusdik Pol Air Untuk Bintara PTU Dan Bakom Sus Pria Pusdik Brimob Untuk Bintara Brimob Sepoluan untuk Poluan Pendaptaran dan seleksi Diselenggarakan oleh Seluruh Pores Dan Polda Ketentuan penerimaan terpadu Pintara Polri Kelembang 2 tahun Anggaran 2002 Para calon harus memberikan Keterangan yang sebenarnya Dalam rangka penerimaan Pintara Polri Penerimaan Pintara Polri Menerapkan Prinsip bersih Transparan Akutabel Dan humanis Atau betah Dan tidak dipungut biaya Tidak ada calon-calon Kemudian Sebelum diangkat Sebagai anggota Polri Siswa Bintara Polri Yang dinyatakan lulus Wajib mengucapkan Sumpah janji Menurut agama Dan kepercayaannya Bintara Polri Bersumber dari Ijazah D3 Diberi masa Dinas Surut 2 tahun Dan Ijazah Sarjana S1 Diberi masa Surut 3 tahun Persyaratan umum Yaitu orang Indonesia Kemudian Beriman dan bertakwa Setia kepada NKRI Pendidikan paling rendah SMU atau sejerajat Bisa SMK Berumur paling rendah 18 tahun Pada saat dilantik Jadi anggota Polri Sehat jasmani Dan rohani Tidak pernah dipidana Dibuktikan dengan SKCK Berwibawa Jujur Adil Berkeluan Tidak Tercelah Tidak Tercelah Untuk persyaratan Khusus Pria Wanita Bukan Anggota Atau Mantan Polri Atau TNI Dan PNS Atau Pernah mengikuti Pendidikan Polri Atau TNI Untuk Untuk lulusan SMA SMA Atau Sederajat Bagi lulusan Sebelum Tahun 2018 Melampirkan Ijazah Gabungan Nilai Rapor Ditambah Nilai rata-rata Ujian Sekolah Dibagi 2 Minimal 65 Dan Ijazah Rata-rata Minimal B Bagi yang Menggunakan Alphabet A itu 80 Sampai 89 B itu 70 79 C itu 66 9 D itu 50 Sampai 59 Bagi Lulusan Tahun 2018 Dan 2019 Melampirkan Nilai Ijazah Gabungan Nilai Rata-rata Rapor Ditambah Nilai Rata-rata USBN Dibagi 2 Minimal 65 Atau Nilai Ijazah Rata-rata Minimal B Bagi yang Menggunakan Alphabet Bagi Lulusan Tahun 2020 Dan 2021 Menggunakan Nilai Rata-rata Ijazah Dengan Akumulasi Minimal 65 Atau Nilai Ijazah Rata-rata Minimal B Yang Menggunakan Alphabet Tahun 2022 Akan Ditentukan Kemudian Untuk Lulusan D1 Sampai Dengan D4 S1 Dengan IPK Minimal 3,0 Dan Terakreditasi Bagi yang Masih duduk Di kelas 12 Tahun 2022 Melampirkan Nilai Rata-rata Rapor Semester 5 Semester 5 Kelas 12 Minimal 7,0 70 Atau Nilai Ijazah Rata-rata Minimal B Bagi Yang Menggunakan Alphabet Dan Setelah Lulus Melampirkan Ijazah Dengan Akhir Sesuai Dengan Poin B Bagi Yang Memperoleh Ijazah Dari Sekolah Di Luar Negeri Harus Mendapatkan Pengesahan Dari Dikdasmen Kemendiput RI Ketentuan Untuk Ujian Nasional Perbaikan Bagi Lulusan 2016 2019 Yang Mengikuti Ujian Nasional Perbaikan Dapat Mengikuti Seleksi Penerimaan Bintara PORI Tahun 2022 Dengan Ketentuan Nilai Rata-rata Memenuhi Persyaratan Calon Persetra Yang Mengulang Di Kelas 12 Baik Di Sekolah Yang Sama Atau Di Sekolah Yang Berbeda Tidak Dapat Mengikuti Seleksi Penerimaan Bintara PORI Tahun 2022 Usia Calon Bintara Gelombang 2 Tahun 2022 Adalah Lulusan SMA Derajat Minimal 17 Tahun 7 Bulan Atau Maksimal 21 Tahun Pada Saat Pembukaan Pendidikan Lulusan D1 Sampai D2 Usia Minimal 17 Tahun 7 Bulan Dan Usia Maksimal 23 Pada Saat Pembukaan Pendidikan Untuk Lulusan D4 Atau S1 Minimal 17 Tahun 7 Bulan Dan Usia Maksimal 27 Tahun Pada Saat Pembukaan Pendidikan Belum Pernah Menikah Baik Agama Maupun Adat Kemudian Tidak Bertato Tidak Ada Tindik Kecuali Yang Urusannya Dengan Adat Menyatakan Bebas Narkoba Tidak Mendukung Atau Ikut Dalam Organisasi Atau Paham Yang Bertentangan Dengan Pancasila Undang Undang Dasar 45 NKRI Dan Bineka Tunggal Ika Tidak Melakukan Perbuatan Yang Melagar Norma Agama Atau Norma Kesesilaan Norma Sosial Dan Norma Hukum Membuat Surat Pernyataan Bermetere Bersedia Ditempatkan Di Seluruh NKRI Membuat Tidak Mempercayai Pihak Menawarkan Menjanjikan Menjamin Atau Membantu Meluluskan Jadi Sponsorship Seperti itu Ini harus Dihindari Karena bisa Diberi sanksi Kalau memang Ketahuan Menggunakan Sponsorship Membuat Surat Pernyataan Bermetere Menyatakan Calon Peserta Tidak Masuk Sebagaimana Diatur Dalam Empat Huruf J Dan K Harus Dengan Menteri Berdomisili Minimal Dua Tahun Pada Saat Buka Pendidikan Di Uleh Polda Tempat Mendaftar Jadi Kalau Sekolah Di Tempat Lain Kemudian Pulang Kesini Harus Dua Tahun Minimal Bagi Calon Peserta Seleksi Penerimaan Pinter Polri Yang Berusaha Menggunakan Sponsor Menggunakan Calok Dan Kualifikasi Langsung Dicoret Bagi Calon Pinter Yang Dinyatakan Lulus Terpilih Melampirkan Kartu BBJS Kesehatan Bagi Yang Sudah Bekerja Secara Tetap Sebagai Karyawan Atau Pegawai Mendapat Rekomendasi Dari Bosnya Kemudian Bersedia Berhenti Dari Status Pegawainya Atau Karyawan Untuk Pendaptaran Calon Peserta Dilaksanakan Di Dengan Buah KTP Dan Kartu KK Sesuai Peserta Lulusan SMK Dengan Jurusan Yang Sudah Ada Pada Jalur Bakom Sus Diwajibkan Mendaptar Sesuai Jalur Seleksi Bakom Sus Misalnya Teknik Komputer Kemudian Jaringan Wajib Di Jalur Bakom Sus TI Teknologi Informasi Pintara Polisi Tugas Umum Berjasa Lulusan SMA Bukan Paket A B Maupun C Lulusan SMK Semua Jurusan Kecuali Tata Busana Kecantikan Dan Jurusan Yang Sudah Ditentukan Untuk Jalur Bakom Sus Khusus Lulusan SMK Yang Melalui Jalur Bakom Sus Diatur Sendiri Dengan Dalam Pengumuman Ini Lulusan Satuan Pendidikan Muad Dalah Yaitu SPM Atau SMA Di Pondok Pesantren Dan Lulusan Pendidikan Dinia Formal PDF Atau SMA Lulusan DI D4S1 Dengan IPK 3,0 Dan Prodi Terakreditasi Tinggi Badan Untuk Pria 165 Wanita 160 cm Wilayah Perbatasan Pulau Terkecil Terluar Terpencil 163 cm Pria Wanitanya 158 Khusus Ras Melanesia Papua Dan Bapak Barat Pesisir 163 Untuk Pria Wanitanya 158 Untuk Daerah Pegunungan Pria 160 Wanitanya 155 Pendaptaran Dan Selesai Seleksi Diselenggarakan Di masing-masing Polda Sesuai Domicili Untuk Bintara Brimob Berijasa Minimal SMA SMK SMA Kemudian Lulusan Satuan Pendidikan Muad Sama Untuk Nilainya D1 Dan D4 S1 IPK Nya Juga Sama 3,0 Prodinya Terakreditasi Tinggi Tinggi Badan Minimal Untuk Pria 165 Wanita 160 Wilayah Perbatasan 163 Untuk Pria Wanitanya 158 Untuk Ras Melanesia 163 Untuk Pria Wanita 158 Untuk Daerah Pegunungan Pria 160 Wanitanya 155 Pendaftaran Dan Seleksi Diselenggarakan Di masing-masing Polda Sesuai Demisili Untuk Bintara Kepotensi Khusus Polair Beri jasa SMK Pelayaran Atau Perkapalan Minimal D3 Nautika Atau Teknika Dengan IPK 3,0 Dan Prodi Terakreditasi Wajib Memiliki Jasa Ahli Nautika Dan Teknika Tingkat 3 Dari Dijen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Minimal D3 Teknik Perkapalan Desain Dan Rancang Bangun Kapal IPK Minimal 3,0 Dan Prodi Terakreditasi Tinggi Badan Minimal 165 Wanitanya 160 Wilayah Perbatasan Belum Kecil Belum Terluar Terpencil 163 Untuk Pria Wanitanya 158 Khusus Ras Melanesia Papua Dan Papua Barat Daerah Pesisirnya 163 Dan 158 Untuk Daerah Pegunungan Prianya 160 Wanitanya 155 Pendaftaran Pendaftaran Seleksi Dilaksana Di Masing-Masing Polda Untuk C Kompetensi Diselenggarkan Di Panitia Pusat Dan Pandar Dengan Melibatkan Pihak Yang Berkompeten Untuk Bintara Kompetensi Khusus Teknologi Informasi Beri jasa SMK Atau MAK Jurusan Teknik Komputer Jaringan Multimedia Teknik Komputer Dan Informatika Telekomunikasi Rekayasa Perantilunak Dan Teknik Elektro Tinggi Badan Minimal Berat Badan Seimbang Menurut Kementerian Berlaku Untuk Pria 163 Khusus Ras Melanesia Polda Papua Dan Papua Barat 160 Wanita 160 cm Ras Melanesia Polda Papua Dan Papua Barat 158 cm Pendaftaran Dan Diperhatikan Oleh Panpus Melalui Videoconference Dan Atau Panda Dengan Melipatkan Pihak-pihak Yang Berkompeten Jadi Secara Online Dan Dipantau Oleh Masyarakat Serta Pengawas Dari Eksternal Maupun Internal Untuk Pintara Kompetensi Khususus Tenaga Kesehatan Berijasa Minimal D3 Dengan IPK Mineral 3,00 Dengan Proditor Akreditasi Keperawatan Perawat Gigi Kebidanan Anesthesia Gisi Fisioterapi Teknik Gigi Elektromedik Kesehatan Lingkungan Radiologi Analisa Kesehatan Dan Farmasi Tinggi Badan Minimal Dengan Berat Badan Seimbang Jadi Tinggi Badan Dikurang 160 Gampangnya Begitu Untuk 159 Pria Dan Untuk Wanitanya 155 Sentimeter Pendaftaran Insulasi Dilaksanakan Di Masing-masing Polda Dan Untuk Uci Kompetensi Diselenggaran oleh Panpus Melalui Video Konferen Dan Atau Panda Dengan Melibatkan Pia-pia Yang Berkompeten Pengawas Bintara Kompetensi Khusus Musik Berjaya Minimal SMK Jurusan Seni Musik Dan Sekolah Menengah Musik Dengan Menguasai Bukan Menguasai Karena Hobi Minimal Satu Instrument Musik Sebagai Berikut Flute Obu Klarinek Sak Alto Sak Tenor Trompet Trombon Tuba Bass Sonata Fagot Perkusi Keyboard Elektronik Bass Elektronik Gitar Violin Drumset Dan Selo Tinggi Badan Minimal Dengan Berat Badan Seimbang Untuk Pria 163 Khusus Ras Melanesia 160 Sentineker Dan Wanita 160 Khusus Ras Melanesia Polda Papua Dan Papua Barat 158 Pendaftaran Dan Seleksi Dilaksanai Di Masing Masing Polda Untuk Uji Kompetensi Diselenggarkan Oleh PANPUS Dan PANDA Dengan Melipatkan Biaya Yang Berkompeten Pintara Kompetensi Khusus Laboraturan Forensik Berjasa Menilai SMK Jurusan Kimia Atau Analis Kimia Teknik Listrik Instalasi Tenaga Listrik Teknik Konstruksi Bangunan Tinggi Badan Minimal Untuk Pria 163 cm Khusus Ras Melenisia Polda Papua Dan Papua Barat 160 Untuk Wanita 160 Khusus Ras Melenisia 158 cm Pendaftaran Pendaftaran Dan Seleksi Dilaksanakan Di Masing Polda Dan Untuk Uji Kompetensi Dilihatkan oleh PANPUS Melalui Video Conference Dan PANDA Dengan Melipatkan Pihak Yang Berkompeten Pintara Kompetensi Khusus Perjasa Minimal SMK Jurusan Teknologi Kontruksi Dan Properti Mesin Teknologi Tekstil Teknologi Otomotif Kemudian Kompetensi Kekalian Management Logistik Ekonomi Dan Jurusan Akutensi Teknik Informatika Kompetensi Kalian Rekasa Perantiluna Tinggi Badan Minimal Dengan Berat Badan Seimbang Menurut Ketentuan Yang Berlaku Untuk Pria 163 cm Ras Melanesia Polda Papua Dan Papua Barat 160 cm Untuk Wanita 160 cm Khusus Ras Melanesia 158 cm Pendaftaran Dan Seleksi Dilaksanakan Di masing-masing Polda Untuk Uji Kompetensi Diselenggara Pampus Melalui Video Konferensi Dan Panda Dengan Melibatkan Pihak-pihak Yang Berkompeten Mengikuti Dan Lulus Pemeriksaan Pengujian Bintara PTU Dan Brimob Dengan Sistem Gugur Dan Ranking Meliputi Pemeriksaan Administrasi Awal Melalui Penilaian Secara Kualitatif Kemudian Pemeriksaan Kesehatan Tab 1 Tes Psikologi Tab 1 Menggunakan CAT Tes Akademik Kemudian Pengetuan Umum Wawasan Kebangsaan Bahasa Inggris Matematika Kemudian Uji Kesempatan Jasmani A B Dan C A A A A A A B B Push Up Set Tab Dan Sateran Dengan Penilaian Secara Kuantitatif Atau Memunisarat Atau Tidak Memunisarat Sidang Menuju Request 2 Secara Kuantitatif Pemeriksaan Kesehatan Tab 2 Termasuk Keswa Kemudian Penelian Tes Psikologi Tab 2 Pendalaman PMK Pemeriksaan Administrasi Akhir Supervisi Panpus Sidang Terbuka Penetapan Dulusan Akhir Bintara Kompetensi Khusus Dengan Sistem Gugur Pemeriksaan Administrasi Awal Kemudian Tes Kompetensi Kalian Pemeriksaan Kesehatan Tab 1 Tes Psikologi Tab 1 Uji Kesempatan Jasmani Pemeriksaan Kesehatan Tab 2 Pemeriksaan Tes Psikologi Pendalaman PMK Pemeriksaan Administrasi Akhir Supervisi Panpus Sidang Terbuka Sistem Penilaian Menentukan Ranking Sistem Penilaian Norma Kelulusan Yaitu Nilai Akhir Nilai Tes Psikologi Nilai 35 TKJ Kemudian Nilai Dibagi 100 Ini adalah Sistem Penilainya Nilai Akhir Nilai Tes Kesempatan Jasmani Nilai Kompetensi Nilai Bahasa Inggris Matematika Kesempatan Jasmani Dan Nilai Renang Penilaian Jasmani Kemudian Nilai Penilaian Tes Kompetensi Kalian Kategori Baik 60 Sampai 70 Kategori Baik 64 Sampai 67 Kategori Cukup 60 Sampai 63 Kategori Kurang Dari 60 Tim Penguji Penan Tes Kompetensi Kalian Spek Keterampilan Dan Perilaku Minimal 3 Orang Apabila Terdapat Jumlah Nilai Yang Sama Setelah Dinilai Sama Maka Durut Mana Tes Akademi Yang Tinggi Kalau Masih Kemudian Tes Kesemaptan Hal-hal Yang Belum Diatur Diatur Kemudian Tata Cara Pendaftaran Online Yaitu Membuka Website Di Penerimaan Polri Go ID Pendaftaran Jenis Seleksi Terpadu Mengisi Formulir Regstrasi Kemudian Memasukkan NIK Yang Telah Terdaftar NIK Yang Telah Terdaftar Di Duk Capil Di Entes Orang Tuan Keterangan Lain Sesuai Format Dan Website Pendaftaran Wajib Memberikan Data Yang Benar Setelah Berhasil Mengisi Formulir Kemudian Mendapat Nomor Digunakan Untuk Login Menuju Halaman Dashboard Pendaftaran Berisi Fitur Mengecek Perkembangan Tahapan Seleksi Di Seluruh Tahapan Seleksi Setak Upload Berkas Pendaftaran Yang Sediakan Pendaftaran Akan Mendapat Cetak Formulir Online Yang Digunakan Tarifikasi Di Pores Seluruh Indonesia Batas Faktu Verifikasi Pendaftaran Terhitung Selang Online Berlangsung Sesuai Jadwal Tata Cara Verifikasi Pores Polda Setempat Verifikasi Dilaksana Setelah Offline Dicek Verifikasi Verifikasi Offline Setiap Hari Dilaksanakan Dari Jum 8 Sampai Jum 16 Pendaftar Harus Datang Sendiri Pendaftar Melakukan Perekaman Wajah Pendaftar Memberikan Berkas Administrasi Asli Dan Fotokopi Rangkap 2 Asli KTP Asli KK Akte Kelairan Kemudian Asli Jasah Dan Fotokopi SDSM SMA Sederajat Kemudian Perguruan Tinggi Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Foto Berwarna Surat Persetujian Orang Tua Surat Permohonan Menjadi Polri Surat Pernyataan Belum Menikah Daftar Riwayat Hidup Surat Perjanjian Ikatan Dinas Surat Pernyataan Tidak Terikat Perjanjian Dengan Instansi Lain Surat Pernyataan Dengan Orang Tua Wali Untuk Meringan Keterangan Dokumen yang Sebenarnya Surat Pernyataan Peserta Orang Tuali Tidak Ikut KKN Tidak Melakukan KKN Atau Menggunakan Sponsorship Dan Baking Tidak Surat Pernyataan Tidak Mendukung Ikut Serta Organisasi Atau PAM Yang Bertentangan Dengan Pancasila Undang-Undang Dasar 45 NKR Dan Penikah Tunggal Ika Surat Pernyataan Tidak Melakukan Perbuatan Melanggar Norma Agama Norma Susila Norma Sosial Dan Norma Hukum Semuanya Bisa Diunduh Di Penerimaan polri.go.id Pendaftaran Melaksanakan Pengukuran Tinggi Dan Berat Badan Dengan Alat Ukur Yang Sudah Diterah Ini Ada Di Polres Bagi Persia Menyerahkan Administrasi Pendaftaran Poin 7 Dan 6 Telah Melakukan Pengukuran Tinggi Badan Selanjut Diberi Nomor Ujian Oleh Penitia Daerah Yang Akan Digunakan Untuk Mengikuti Seluruh Tahapan Seleksi Dalam Prinsip Penerimaan Polri Yang Betah Panitia Terbadu Seleksi Melibatkan Pengawas Internal Dari Itwasda Itwasum Dan Pengawas External LSM Untuk Menyaksikan Mengawasi Pelaksanaan Setiap Tahapan Seleksi Secara Ketat Dan Terus Menerus Untuk Pelaksanaan Betah Menginformasikan Bila Terdapat Permasalahan Dalam Pelaksanaan Seleksi Ketua Panitia Melibatkan Outsourcing Dan Profesional Di Bidangnya Yaitu Idis Tempat Dek Nas Kan Wil Kemenak Distrik Capil Hibsi Dan Instansi Terkait Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Pimpinan Polri Akan Mendak Dengan Tegas Sesuai Dengan Hukum Yang Berlaku Kepada Siapapun Yang Melakukan Penyimpangan Menyimpang Langsung Dihukum Langsung Diproses Peniruan Mempadomani Protokol Kesehatan Untuk Mengantisipasi Penyebaran COVID-19 Semua Peserta Harus Sudah Divaksin Minimal Dua Kali Apabila Tidak Membawa Tidak Bisa Menunjukkan Maka Dinyatakan Tidak Memnisyarat Dan Hasil Rapid Test Juga Dibawa Apabila Terdapat Chasis Yang Melaksanakan Diktuk Bintara Anggaran 2002 Pada Saat Berangkat Ketempat Pendidikan Dengan Hasil Rapid Test Positif Maka Akan Dilakukan Sorsi Mandiri Sampai Dinyatakan Negatif Kemudian Baru Mengikuti Pendidikan Demikianlah Untuk Pengumuman Bintara Hari ini Sudah Dibuka Untuk Adik-adik Anak-anakku Yang SMA Masih sekolah SMA Atau sudah lulus Segera mempersiapkan diri Tetap Berjuang Dengan Sekuat Tenaga Jangan Kecil hati Atau Jangan Bernegatif Pikirannya Kita Kompetisi Secara Bagus Diawasi Dengan Ketat Tidak Ada Kolusi Semua Mengandalkan Kemampuan Dan Jangan Lupa Berdoa Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi Santi Om Tidak 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 Tidak